Hai sobat konservasi dan para penjaga bumi, jumpa lagi di episode 2 kesiapan rilis Sipogu. Sebelumnya, saya akan jelaskan bahwa Sipogu berhasil kita evakuasi dari perkebunan PMS di Asaman Barat. Selanjutnya, diobservasi kesehatannya di TMSBK. Selain itu juga, dicek sifat keliarannya, cara bermula, serta perilaku terhadap manusia. Hasil observasi ini kemudian ditindakkan juti oleh tim pahri untuk persiapan rilis. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika persiapan rilis adalah, Pertama, lokasi untuk areal rilis, dimana memiliki hamparan yang luas dan cukup untuk kehidupan harimau Sumatera. Yang kedua, dicek terlebih dahulu prey atau mangsa yang ada di lokasi tersebut, apakah cukup banyak atau tidak. Selain itu, kita juga mengecek apakah ada harimau lainnya yang berada di lokasi tersebut dengan memasang kamera trap. Hal ini ditujukan sebagai pertimbangan untuk menghindari konflik di antara harimau Sumatera yang dapat berakibat harimau tersebut keluar kembali dari areal hutan. Yang paling utama adalah adanya interaksi manusia di lokasi tersebut, apakah interaksi negatif maupun positif. Seperti adanya perburuan, yang kedua adanya pengerusakan habitat, yang ketiga adanya aktivitas manusia dalam mengambil fasilitan bukan kayu. Setelah keseluruhannya sudah dinyatakan bahwa lokasi tersebut ideal untuk pelepas liaran, maka tim mempersiapkan sarana-parasarana untuk pelepas liaran harimau Sumatera. Seperti menara pandang lorong untuk menggiring harimau masuk ke habitatnya, hingga jalan untuk membawa dan mengeluarkan kandang angkut. Selain itu juga kita harus sudah mempersiapkan penempatan-penempatan personil untuk pengamanan lepas liaran harimau Sumatera. Sesuai permintaan dari Bapak Bupati dan Masyarakat di Sungai Aur Pasaman Barat, maka kami berserta lombongan menuju kantor Bupati Basaman Barat untuk melakukan penandatanganan kesepakatan bersama. Gait itu dari Bupati hingga Nini Mama yang berada di lokasi tersebut untuk sama-sama menjaga harimau Sumatera Sipogu. Selamat menikmati. Ini merupakan harian bersejarah di mana biasanya masyarakat itu menolak padanya harimau. Di sini saya sangat menghormati dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan masyarakat yang berada di Sungai Aur dan Bupati. Hari ini tadi sudah kita caksikan bersama, kita melepas harimau Sumatera Sipogu kembali ke habitatnya. Itu harapan kita besok pagi harimau ini akan dilepas mudah-mudahan sukses acara ini. Tentunya kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar hutan Sumatera Sipogu ini, kita berharap mari kita saling menjaga sehingga habitat di sana agak terjaga sehingga para satwa atau minata atau harimau yang ada di sana enak ya. Sehingga di hutan sana dan tidak terjadi lagi keluar dari hutan ini. Hutan ini mari kita saling menjaga sehingga di sana sampai hari ini sejak kita lahir dan sebelumnya juga kita belum pernah mendengar ada konfliknya dengan harimau di sana. Rahasiannya 91, kita tidak pernah mengganggu mereka. Masyarakat Simpang Gorang saya mendengar belum pernah ada niatnya untuk menjerat harimau. Jadi tidak ada konflik di harimau dengan masyarakat Simpang Gorang dan masyarakat kita. Dari halaman kandang-kandang buka ini, Pak Sambat. Pak Sambat. Ini, Pak Sambat, Pak Sambat. Nah, saya. Baik, Bapak-bapak, ini yang terjadi, mari kita boleh terserahkan yang berjia. Dengan beratunya sempasnya secara sekalian, kalau kita tidak sama berat dalam jajaran, maka kita sudah rangen ajar. Baik, Bapak-bapak, Bapak-bapak.